Masya Allah ini berjubal banget sahabat Di depan sana ada yang jualan Jualan perabot dapur Ini ada yang jualan dasar-daster Ini emak-emak lagi pada beli dasar nih Ini perempuan-perempuan Arab Saudi Yang menghabiskan waktu malamnya Ini yang jualan boneka-boneka khas Arab Saudi Afra, kamu? Afra, Afra, Afra Indonesia Yeay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, jumpa lagi dengan channelnya Umi Gilbi Halo sahabat Gilbi semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin, Allahumma amin Seperti biasa untuk sahabat Gilbi yang mau nonton videonya Umi Gilbi Jangan lupa sholat dan ngajinya Karena sholat dan ngaji itu penting dan wajib Alhamdulillah sekarang ini Umi Gilbi sedang ada di Kota Yanbu Dan sekarang ini Umi Gilbi sedang ada di posat Kota Yanbu Disini sangat ramai sekali sahabat Dan disinilah pasar malamnya Kota Yanbu Semua warga Yanbu tumplek kesini kalau malam Seperti sekarang ini Bisa dilihat kemeriahannya Masya Allah Di depan ini ada seperti Nasid ya kalau di Indonesia Ada subuhan live Nasid Seperti ini Dengan musik khas Arab Saudi Masya Allah Di belakang sana ada bangunan khas Arab Saudi yang sudah lama banget Jadi sudah terlihat sangat lapuk Inilah warga Arab Saudi yang sedang menikmati live musik Yang disuguhkan oleh pasar yang ada di Yanbu ini Pasarnya dimana sih? Nah pasarnya itu ada di sana Jadi ini adalah pasar khas Arab Saudi zaman dulu Sekarang kita akan melihat seperti apa sih pasar khas Saudi zaman dulu Yuk kita akan lihat ke dalamnya Dan Masya Allah disini ada yang memakai henna Ini bayarnya 10 real Kita akan langsung lihat ke dalamnya Mungkin banget ya Masya Allah Kita akan masuk ke dalam pasarnya Ternyata di depan ini ada yang jualan pakai gerobak Gerobaknya lucu banget ya Ini jualan kentang goreng Tuh sama jualan rujak khas Arab Saudi Masya Allah Ini yang jualannya Dan di depannya juga ada cafe-cafe Ini ada kayak tentara Tuh Masya Allah Ini ada tentara Bisa difoto langsung sama beliau Bawa senjata Jadi ini bukan tentara asli ya Ini tentara bohong-boongan Masya Allah Semoga beliau sehat selalu Amin Nah sahabat semua Untuk pasarnya Pasarnya itu ada di balik gedung Yang sudah lapuk ini Kita akan lihat Seperti apa keseruan di dalam pasarnya Dan ada apa aja di dalam pasarnya Yuk kita akan lihat Nah ini ada tulisan Pas masuk pasarnya Tulisannya Neg market heritage Karena sudah terlihat heritage-nya Pasti di dalamnya itu sangat klasik sekali Banyak barang-barang jadul di dalamnya Yuk kita akan langsung lihat Wow pas kita masuk ke dalam pasar ini Sudah terasa ya Jadulnya Arab Saudi Dan disini tercium Wangi bakhur Bakhur itu Menyannya Arab Saudi Yuk sekarang kita akan lanjut Tapi harus antri Karena ini Bejubel juga ya Banyak yang berminat juga Untuk melihat pasar tradisional Masya Allah Di kiri kanan Tersedia Ada Toko-toko yang berjualan Barang-barang antik Masya Allah Ini perempuan-perempuan Arab Saudi Yang Menghabiskan waktu malamnya Masya Allah Masya Allah Harus hati-hati Ini juga ada Agil Ikut juga ke pasar Yuk Yuk Nah sahabat semua Ini pasarnya Tidak terlalu besar Ini cenderung sempit pasarnya Dan berlaju dua arah Ada yang arah kesini Dan ada arah yang kesana Di depan ini juga Barusan ada polisi Nah ini Salah satu tokonya Ini yang menjual guci-guci Masya Allah Yuk kita lanjut lagi Ada yang jualan apa lagi Disini Wah Kalau disininya Kita langsung Ketemu dengan Persimpangan Ada yang ke kanan Ada yang lurus Kita lihat yang lurus Aja kali ya Yuk Ini ada yang jualan Dasar-dasar Ini emak-emak Lagi pada beli dasar nih Masya Allah Wah Harus hati-hati nih Masya Allah Ini di depannya Ada toko Yang jual Boneka-boneka Khas Arab Saudi Jadi ini Berbi-berbi khas Arab Saudi Seperti ini Ada Abu ya Nah ini Yang jualan Boneka-boneka Khas Arab Saudi Bagus banget ya Hiasannya juga Saudi banget Terus disana ada Gendang Ini ada Ruang tamu khas Arab Saudi Jadi ruang tamunya itu Kursinya seperti ini Terus dihiasi sama Wornamen yang warna green semua Sebelah sininya Ada Boneka juga sama Ini Boneka Khas Arab Saudi Yang laki-laki Ini abu ya Nah coba kita akan melihat ya Kita akan mendekati Nah ini ada Boneka-boneka Disini Masya Allah Ini ada yang jualan Duster Kesananya Membeludak banget Jadi kita Pilih Kesini aja ya Yang tidak terlalu Banyak orang Nah Disini ada yang jualan Apa lagi ya Nah ini ada yang jualan Baju-baju Jadi ini baju-baju Anak khas Arab Saudi Lucu-lucu ya Masya Allah Disini ada yang jualan Mainan Terus Disini ada yang jualan Tempat bekur Disini ada yang jualan Duster juga Dan Masya Allah Ini ada yang jualan Baju jadulnya Arab Saudi Jadi ini ada baju Jadul Arab Saudi Patungnya juga jadul ya Agak sedikit serem Karena di dalam ada patung Ini agak juga takut ya Takut Kasian Ini Ada yang jualan baju Has Arab Saudi juga Tuh Masya Allah Bagus ya Kita lanjut Wah Ini Masya Allah Ada hiasan Saudi Jadi disini ada boneka Perempuan dan laki-laki Ini perempuannya Pakai baju Khas Saudi Warna hijau Terus disini ada foto King Salman dengan rajanya Ada bendera Arab Saudi besar Terus disini ada Patung Baju Khas Laki-laki dari Arab Saudi Nah ini Tadinya banyak makanan Dan gratis Siapapun boleh ngambil Seperti ini Ini kue gratis Terus tadi disini ada Syahi mungkin ya Cuma sekarang sudah berkurang Sekarang kita lanjut Ke sebelah sininya Ininya juga Banyak Lagi yang jualan Hai Assalamualaikum Ana vlogger di Indonesia Say hi Indonesia Hai Assalamualaikum Nah sahabat ini adalah Gadis-gadis Arab Saudi Ya What is your name? Afrah What is your name? Afrah Afrah You? Asaid Masya Allah You? Amjad Masya Allah Sama-sama Sama-sama Terus I love Indonesia Yeay Thank you Jadi beliau Gadis-gadis Arab Saudi Umah Assalamualaikum Nah ternyata Warga Arab Saudi itu Youtube Nah beliau minta Alamat Youtube-nya Inggris 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 ok Inggris ok Janbu gadis-gadis yang ada di Anbu ini semuanya ramah-ramah ya sahabat ya nah sahabat semua Umi Gilbi mau melanjutkan ini ada yang jual celak-celak ada yang jual aksesoris ini ada pacar ada kutek ini ada anyaman seperti ini Masya Allah kita akan lihat ke sebelah sananya tadi kan kita belum lihat ya sebelah sananya kita akan sebelah sananya lihat sebentar aja disini sangat menyengat sekali bau menyan ya sahabat bau menyan khas Saudi nya kita akan belok ke sebelah sininya tadi kan kita belum lihat ke sebelah sininya ya kita lihat ke sebelah sininya ini ada yang jualan duster-duster emak-emak sini pasti seneng banget sama duster ya kalau emak-emak nah disini juga sama ada yang jualan duster-duster dasarnya Arab Saudi terus disini ada yang jualan ini apa ya ini sepertinya ini rempah-rempah Arab Saudi tuh rempah-rempah Arab Saudi Masya Allah terus disininya ada yang jualan ini snack snack kalau ini snack snack kekinian snack snacknya Arab Saudi Masya Allah di depan juga ada yang selfie di tengah-tengah pasarnya Masya Allah uhti selfie tengah pasar ya disini ada yang jualan aksesoris kita lihat dari kejauhan aja ya karena kita gak minat beli cuma pengen lihat-lihat aja aduh berjubel ya nah sebelah sininya ada yang jualan apa lagi nih ini jualan pernak-pernik khas Saudi juga ada hiasan dinding ada lukisan juga Masya Allah ini berjubel banget di depan sana ada yang jualan jualan perabot dapur ini ada perabot dapurnya Masya Allah aduh tapi ini berjubel banget sahabat sepertinya kita akhiri aja video kali ini karena semakin malam semakin berjubel dan ini ada manisan kurma ini secara cuma-cuma siapapun boleh ambil yes tamur nah sahabat untuk video kali ini Umi Gibi cukup akhiri karena ini semakin malam semakin berjubel dan semakin meriah semoga video ini bermanfaat semoga video ini membawa wawasan sahabat Gibi semua bahwasannya seperti inilah kehidupan perempuan maupun laki-laki yang ada di Arab Saudi dan seperti inilah suasana pasar tradisional yang ada di Arab Saudi kita ada di pasar ini seperti kita dibawa ke alam lain ya sahabat karena kita merasakan seperti apa zaman dulunya Arab Saudi oke sahabat untuk video kali ini Umi Gibi cukup akhiri saja karena Umi Gibi mau melanjutkan perjalanannya dan ini ada Gilbi yang ketakutan nah sahabat cukup sekian terima kasih semoga sahabat Gilbi semua selalu ada dalam minuman Allah dan diberikan kesehatan dan segera bisa melaksanakan ibadah aji dan umrah dan disini ada Umi Gibi dan dan juga jangan lupa like komen yang segi ya kan saya keep itu gratis dan yang dibawa terus di deskripti dan disini ada Gilbi Umi ada Abi Arjiduan dan asalnya mbak mentuk diri Wassalamualaikum Wr. Wb